Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Pagi hari ini Saya akan mengajak anda Untuk merebus Daun pandan Cuma kali ini bukan Untuk Tumbuhan, tapi pandan Kali ini kita gunakan untuk Menghilangkan bau mulut Baik dari luar maupun Dari dalam Karena bau mulut itu Hampir semuanya mengalami Kenapa? Karena ada asam lambung Yang naik, ada Mikroba-mikroba yang Di dalam asam lambung naik Kemudian nanti ada beberapa Bakteri yang ada di mulut kita Ini karena diakibatkan Oleh sisa-sisa makanan, kemudian ada Jamur-jamur yang ada di mulut kita Baik yang ada di busi maupun yang ada di lidah Nah, untuk menghilangkan Bau mulut, maka Gunakan rebusan Daun pandan Saya lagi mengambil, ini tiga lembar daun Yang sudah saya potong-potong Nanti kita akan rebus Dengan satu gelas air Ini kita akan rebus dengan satu gelas air Kita ambil air dulu Ambil air dulu Langsung air mentah saja Satu gelas air Sudah penuh kan? Satu gelas air Kita akan rebus Yes Yes Satu gelas air ini Kita akan rebus sampai nanti jadi setengah gelas Ya Ini Daun pandan Kita masukkan semua Ya teman-teman Ini sepotong kecil-kecil begini Sayang Jadi Kita merebus daun pandan ini Sampai mendidih Ya teman-teman ya Sampai mendidih Maka daun pandan ini akan menghasilkan warna Agak kecoklatan Agak kehijauan Seperti hanya teh Gitu ya Nah Daun pandan ini Dengan Kandungan senyawa baik Buat tubuh kita Maka gunakan untuk Kumur-kumur Setelah kumur-kumur Jangan dibuang Kenapa? Karena biarkan Ditelan saja Ya Kenapa? Karena pada saat kita berkumur-kumur Kurang lebih satu Menit Di dalam rongga mulut kita Maka setelah itu Ditelan saja Gak apa-apa Karena mikroba dan bakteri Yang jelek sudah ikut tertelan Maka di dalamnya juga akan memperbaiki Saluran Di temborokan sampai di Khusus besar kita Dan manfaat yang lain Akan juga ikut Membuat Pandan ini Semakin banyak manfaatnya Di dalam tubuh kita Termasuk beberapa Untuk menurunkan darah tinggi Kolesterol Kemudian Untuk jantung Kemudian untuk kanker Nah Daun pandan Pada saat kita merebus begini Kita tidak perlu lagi membeli Maka tanamlah Daun pandan Di rumah Anda Untuk persiapan-persiapan yang lain Nah Caranya bagaimana Setelah ini kita rebus Sampai Air ini tinggal Sisa setengah Gelas Ya Jadi air pandan ini akan Tersisa sampai Setengah Gelas Ya Kalau sudah setengah gelas Maka angkatlah Daun pandan ini Kemudian Tunggu sampai dingin Setelah itu Anda buat Kumur-kumur Dan Sisanya Anda telan Ya Diminum Sekalian Maka Rongga mulut Kita akan Sehat Di dalam mulut Sekaligus Rebusan air pandan Yang kita minum itu Sisakan ini setengah gelas Habis Ya Jadi kalau dirasa Setengah gelas ini Kurang Kumur-kumurnya Kumur-kumur lagi Sampai habis Setengah gelas itu Nah ini tadi Satu gelas Kita rebus Sampai berdidih Begini Teman-teman Nah Sampai berdidih Sampai nanti Air ini berwarna Agak kecoklatan Kehijauan juga ya Nah Jadi Air ini kita tunggu Sampai Tinggal Separuh Nah Sementara Disini Di sebelah kompor Ini kompor ada dua kan Tumpunya ada dua Ini nyonya lagi Merebus Ketela pohon Merebus Ketela pohon Buat kola Katanya ya Yaudah Kita tunggu ya Oke Rebus Daun pandan ini Sampai Sisa Setengah gelas Ini masih Ada kalor Tiga terpap Ini masih belum Kami taunya masih warna hijau Hijau nya belum Apa namanya Belum berubah Sedikit Sekali perubahannya Taper airnya sudah banyak berbulan Kita tunggu sampai setengah gelas Ya teman-teman Nih Sudah hampir Kita mencapai titik sasaran Setengah gelas Jadi daun pandan ini Banyak sekali manfaatnya Saya Selain untuk menghilangkan Mikroban dan bakterinya Pada tanaman Sekaligus Daun pandan ini Menghilangkan Bakteri Yang ada di mulut kita Sekaligus yang ada di Penggorokan Sampai ke organ dalam kita Ini juga kalau Anda tidak mau ribet Ya sudah Tanam saja di rumah Tidak perlu lagi ke Minta sama tetangga Tapi di rumah sudah kita siapkan Daun pandan Sehingga Daun pandan itu sendiri Kapan saja kita mau merebus Sudah siap Gitu Ini tadi Tiga lembar daun pandan Kita gunting Kita iris Titik kecil Kemudian kita rebus dengan Satu gelas air Ya Kita sisakan sampai setengah gelas Jadi sudah berkurang nih Tapi Masih belum setengah Ya Kita nunggu lagi Sampai setengah gelas Setelah setengah gelas Baru kita angkat Dari Api Apinya jangan terlalu besar Kecil saja teman-teman Jadi tidak sampai naik Terlalu tinggi Buapannya Hmm Baunya wangi Teman-teman Baunya wangi banget nih Ya Sangat wangi Baunya Wiss Hehehe Oke Teman-teman Ini sudah kurang lebih 50% Dan perubahan warnanya Sudah kelihatan kan Akhirnya Sekaligus Ijauhnya daun pandan Juga sudah Mulai berkurang Agak kekuningan Sekarang agak kecoklatan Maka ini Akan segera kita Angkat Dari kompor ya Dari atas api Oke Yes Baik teman-teman Tuh kan Tinggal separuh kah itu Hehehe Iya Oke Sudah kelihatan kan Separuh kan Nah Dari iron yang awalnya Garis yang ada di atas itu Sekarang kurun sudah Setengahnya Oke Cukup teman-teman Ini kita matikan kompornya Kita matikan kompornya Sudah Setelah itu Kita akan angkat Wiss Angkat Kita akan Taruh di gelas Ini ya Wuh Masih panas kan Wuh Masih panas Mas bro Ya kan Masih panas Taruh di Nah Yes Oke Cukup Maka Setelah ini dingin Teman-teman Setelah ini dirasa dingin Maka buat Kumur-kumur Buat Kumur-kumur Sehingga Mulut kita Akan tidak berbau Lakukan ini Setiap Pagi dan sore Insya Allah Kita akan mendapatkan Bau nafas kita Sewangi pandan Kita akan coba ya Saya biar Tidak hanya ngomong saja Kita akan buktikan Bahwa Saya juga akan minum Halikus Kumur-kumur Daun pandan Oke Nah teman-teman Ini Daun pandan Rebusan saya Tuh Ya kan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Tidak usah dibuat Hasil kumur-kumurnya Masih ada Habiskan Habiskan Rebusan daun pandan ini Setelah itu Anda telan Ini kalau memang Masih ada sisanya kan Tuh Masih ada sisanya kan Nah Habiskan Hmm Buat Seger Ya Setik Ismail Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Hilangkan bau mulut Anda Dari dalam Sampai di mulut kita Dengan rebusan daun pandan Insya Allah Anda selalu sehat Walafiat Rezikinya banyak Pancar dan berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah